Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sofia, aku minta sama kamu berhenti protes soal indah. Karena keputusan aku, gak akan pernah aku cabut. Sekarang tolong, Safiya. Tolong keluar dari ruang anak. Karena sebentar lagi aku ada miti penting. Indah, kamu kira kamu bisa naik kelas dengan dapetin hati nyaring? Jangan mimpi. Kamu gak akan pernah dapetin apapun yang kamu cari di sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Lo supplier baru, Em? Di Hotel Empire. Ya? Oh ya. Gue belum memperkenalkan diri secara resmi. Gue Dion Mahardika, Aditama. Gue manajer pengembangan bisnis di Hotel. Gue rasanya kedepannya kita bakal banyak kerjasama. Jadi gimana kalau kita ngabisin waktu bareng-bareng? Mungkin bisa dengan ngopi? Atau kalau lo mau bisa clubbing? Oke. Manajer pengembangan bisnis di... Susani. Apa yang terjadi? Apa kurang pegawai ya? Soalnya gini ya, setahu gue pengembangan bisnis itu... Pasti orangnya sibuk. Dan gak ada waktu tuh buat yang remanya clubbing. Atau nyantai-nyantai kayak lo gini. Maksud lo ngomong gitu apa ya? Maksud lo ngomong gitu? Ya gue cuma seorang supplier kopi kok. Tapi gue faham job desk. Dan semestinya ya... Orang bos kayak lo ya kan? Kayaknya pasti sibuk deh. Gak mungkin bisa senyantai ini. Oke. Oke. Jadi gini. Gue jelasin sama lo. Bro. Kalau gue liat lo kayaknya suka sama dia. Bener gak? Dan gue rasa kayaknya gue bisa bantunya deh. Gimana? Lo mau gue bantunya? Hmm? Gue laki-laki ya. Kalau soal cewek kayaknya gue bisa sendiri deh. Dan gue gak butuh lo. Permisi Pak Dion. Ya? Gila. Siapa sih orang itu? Baru jadi supplier biji kopi aja gainya kayak undain punya kebun. Lo liat aja. Suatu hari gue akan bikin lo ngemis-ngemis minta bantuan sama gue. Manác. Oke. Ja. Terima kasih telah menonton 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 Eh, oke. Ya, sama-sama. Tapi harusnya kamu gak usah repot-repot kayak gini. Sampai beliin segway. Enggak, Pak. Gak repot sama sekali. Lagian, ini gak seberapa. Oke, nanti saya makan di ruangan saya. Makasih ya, Pak. Oh, iya. Kamu kenal sama Emir, supplier kopi di hotel kita yang baru. Temennya Indah. Oh, Emir. Kenal, Pak. Dia itu satu kosan sama kita. Oh, enggak. Lebih tepatnya, dia itu yang punya kosan. Oh, iya? Iya. Oke. Terus, saya denger juga katanya dia punya coffee shop-nya. Di darah mana? Kamu tahu? Mungkin kalau kamu gak sibuk, nanti kamu bisa temenin saya ke sana. Saya mau coba kopinya. Gimana kalau gini aja, Pak? Nanti selesai saya kerja, saya anterin Pak Dion ke coffee shop itu. Boleh. Gak apa-apa kan gak ngerepotin kamu? Oh, enggak, enggak, Pak. Gak sama sekali kok gak ngerepotin. Dengan senang hati. Oke. Yaudah kalau gitu, saya balik kerja lagi ya, Pak. Ya, silahit. Hehehe. Aduh. Kalau bukan karena rencana gue buat ngancurin Ray, gue gak akan pernah mau sama pelayan kamu. Gue juga jadi penasaran. Sebesar apa sih coffee shop-nya si Emir itu? Sampai gayanya dia tuh sebelah gue itu. Misah, Ramp cetak melangkannya Eh? Eh? Denggir! Tolong! Rampon! Rampon! Tolong! Rampok Tolong Kamu dimana nak Tempat kerja kamu itu dimana Rampok Tolong Rampok Anggiyah 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 Rampok Rampok Anggiyah Aduh ya ampun Rapes banget aku hari ini Udah tas sama handphone dirampok Serempet motor lagi Aduh Aduh Saya boleh pinjam telpon bapak gak Saya baru aja kerampok kan pak Saya pinjam sebentar ya pak Lalu telpon anak saya dulu Gimana lagi caranya aku bisa nyinkirin Indah Kalau dia selalu ada diantara aku sama Ren Aku tuh bingung deh Kenapa dia selalu muncul dimana-mana Semenjak ada Indah Semua rencana aku tuh jadi berantakan Oh Mau Induni tuh udah jelas banget mau nyatoin Indah sama Ren Dan anehnya Kenapa setiap aku mau ngerjain Indah Dia selalu aja beruntung Aduh Nomor siapa lagi ini Jangan-jangan def kolektor yang mau nagi hutang mama Halo Sofia 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 kamu harus bantuin mama sayang Tolongin mama Mama? Kamu pake nomor siapa? Ini kok pake nomor orang lain Emang handphone mama mana? Handphone mama sama tas mama dirampok orang Sekarang mama diserempet motor Tolongin mama dong Sofia Apa? Pak ini teleponnya pak Aduh pak Bisa tolongin saya enggak pak Bawa ke rumah sakit ibu ini Boleh boleh Yuk 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 ke depan tuh yuk Ayo pak tolongin pak Eh Kalian backpack aja pak Tadi gue denger katanya kalian yang berke Jatohan pot Saya enggak apa-apa kok pak Iya Tapi kalo tadi saya enggak liat kamu Mungkin sekarang kamu udah rumah sakit Dan kamu juga Dion Harusnya kamu bisa ngecek keadaan hotel kan? Eh Tadi gue udah nanya sama staff dia Kata mereka enggak ada pot di atas itu Berarti ada yang sengaja mindahin pot itu Jangan-jangan Hinda berubah pikiran lagi Jangan-jangan Ada yang mau celakain gue Apa mungkin Sofia Tapi Gue enggak punya bukti kalo asal dulu dia Eh Dah Tapi kamu beneran enggak apa-apa kan? Kamu udah luka enggak? Kalo perlu aku anterin kamu rumah sakit Pak Dion Saya beneran enggak apa-apa kok Tumben Kamu perhatian sama karyawan Kamu suka sama dia Orang-orang pada kenapa sih hari ini? Tadi Emir nanyain gue suka sama Ren Sekarang nih bos resen nanya ke Dion Ren Gue cuma profesional aja nih Indah ini kan bukan karyawan biasa Dia salah satu karyawan terbaik yang kita punya Jadi kalo sampe dia kenapa-napakan Lo juga yang dapat Ya kan? Yaudah kalo gitu gue balik ke ruangan gue dulu Gue cuma mau make sure kalo kalian back-back aja Pak Pak kalo gitu Saya mau lanjutin pekerjaan saya dulu ya pak Nah Indah Hari ini kamu gak usah kerjain apa-apa lagi Kamu pulang cepet aja Beresin barang-barang kamu Untuk pinjak rumah saya Apa enggak Sebaiknya weekend ini aja Saya pindahannya pak Enggak Enggak bisa Kamu tau sendiri oma gak? Saya gak mau oma nanti jadi sedih Gara-gara kamu gak jadi pindah malam itu Yaudah tapi Saya minta tolong bapak rahasiahin soalnya dari karyawan lainnya pak Karena Saya gak mau ada gosip yang gangga nanti di kantor Bilang aja kamu gak mau ada gosip-gosip ngajil mas Karena kamu lagi di deketin sama Emir Yaudah kalo gitu saya permisi dulu ya Dari kata di tengah lagi Tengah 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 Dari kata di tengah Tengah Terima kasih.